Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung di grup meeting ini atau grup kuliah ini. Kita mulai pembelajaran secara online untuk mata kuliah pemasaran di mana untuk hari ini kita bahas materi yaitu riset pemasaran. Cuma untuk yang peramalannya kan sudah kita bahas yang sebelumnya. Ini fokus untuk riset pemasaran saja. Untuk tokoh bahasanya adalah ada tiga ini, cuman yang pertama adalah yang dua, bagaimana melakukan riset pemasaran yang baik. Kemudian bagaimana kita menentukan metrik untuk memukur proyektifitas pemasaran. Untuk yang ketiga ini kenapa saya berikan tanda merah, karena nanti bahasanya banyak terkait dengan untuk menilai laba atas investasi atau untuk bahasa di finansialnya adalah return on marketing investment. Kita pertama adalah coba bahas terkait dengan definisi dari marketing research. Marketing research adalah desain pengumpulan analisis dan pelaporan data secara sistematis dan temuan yang reflekan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Pada intinya, di riset pemasaran ini seperti seperti juga misalkan kita melakukan penelitian secara umum. Nanti tahap-tahapannya secara umum juga sama seperti penelitian yang lain. Cuman di sini skopnya adalah fokus pada bidang pemasaran. Oke, di pemasaran sebenarnya banyak perusahaan penyedia riset pemasaran, di mana sebenarnya perusahaan tidak harus kemudian melakukan riset sendiri. dan ini ada beberapa istilahnya jenis untuk penyedia, perusahaan penyedia riset pemasaran. Yang pertama adalah syndicate service, yaitu dia melakukan riset di mana perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen, informasi perdagangan, kemudian mereka analisis, dan mereka menjualnya ke perusahaan yang membutuhkan. Contohnya di sini adalah Nielsen. Mungkin pada kuliah yang lalu saya sudah sedikit sampaikan terkait dengan perusahaan ini, Nielsen. Mereka biasanya melakukan survei terhadap, salah satunya gitu ya, salah satunya mereka mengadakan survei terhadap para pemirsa televisi. Nantinya dari survei tersebut, mereka bisa melakukan analisis dan pemetaan. Pemetaan di mana misalkan konsumen kelompok umur tertentu itu lebih banyak menonton televisi di jam berapa, di hari-hari apa. Sehingga itu nanti bisa dipetakan lebih cocok untuk penayangan iklan perusahaan-perusahaan yang seperti apa. Seperti contohnya misalkan kalau orang dewasa yang sudah kerja, kemungkinan di pagi sampai sore atau bahkan sampai malam, mereka tidak pernah nonton TV karena kerja. Tetapi kemudian mungkin jam 6 ke atas mereka sudah pulang, di saat itulah mereka... Halo? Oh nggak? Nggak ditutup dong, bilang lupa nggak ditutup lagi. Astrid McMurrit. Ya maaf, maaf, maaf. Tolong di mute ya. Oke. Saya bisa lanjutkan ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Super bisa. Oke, tolong di mute ya. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan, silahkan nanti di unmute kalau ingin bertanya. Oke, itu yang... Sampai mana tadi? Ya, contohnya tadi para pekerja mungkin baru menonton televisi di malam hari gitu ya. Kalau misalkan produk, misalkan perusahaan mempunyai produk yang ingin di iklankan gitu ya. Nah, itu nantinya ya lebih cocok... Lebih cocok kalau... Kalau sasarannya adalah para pekerja lebih cocok ya pasang iklannya di malam hari. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah custom marketing di mana di sini perusahaan itu disewa oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya untuk melaksanakan riset dengan proyek yang spesifik, proyek tertentu. Berarti proyek ini sudah ditentukan oleh perusahaan yang menyewa perusahaan riset tersebut. Nah, perusahaan riset tersebut tinggal melaksanakan berdasarkan target ataupun rencana yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian untuk yang ketiga adalah specialty line. Di mana di sini perusahaan periset itu memberikan layanan riset yang khusus. Bukan dalam hal riset secara menyeluruh mulai dari awal sampai akhir. Tetapi contohnya di sini, dia hanya khusus misalkan di pengumpulan datanya. Pengumpulan data di pemasaran itu bisa dilakukan contoh dengan melakukan interview. Berarti perusahaan periset ini hanya melakukan interview terhadap responden. Kemudian data dikolek, dia tidak bertanggung jawab untuk mengolah. Sedangkan beda dengan yang custom marketing di sini mulai dari merumuskan targetnya sudah ditentukan perusahaan penyewa. Tetapi pengumpulan analisis kemudian harus mempresentasikan hasil semua dilakukan oleh custom marketing. Sedangkan specialty line di sini dia hanya melakukan salah satu tahapan saja. Contohnya misalkan kolektif data sedangkan analisisnya sudah dilakukan oleh perusahaan yang menyewa jasa dia. Itu gambarannya ketiga tipe dari penyedia riset pemasaran. Ini contohnya untuk Nielsen. Ini perusahaan global, dia juga melakukan riset pasar di banyak negara. Kemudian seperti tadi, hasil dari riset mereka, mereka jual ke perusahaan yang membutuhkan. Juga ada kalau perusahaan Indonesia ada indosite.com. Ataupun juga Anda kenal juga ada Mark Plus. Kita adalah perusahaan riset pasar dari Indonesia. Oke, berikutnya adalah proses riset pemasaran. Secara umum nanti ada 6 tahap gitu ya. Ini tahap-tahapannya adalah sama dengan kalau Anda melakukan riset nantinya, entah itu kerja praktek atau pendugas akhir. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, pemerintah-pemerintah riset, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, presentasi, dan kemudian menetapkan keputusan. Cuman mungkin kalau Anda melakukan riset di kerja praktek ataupun tugas akhir, menetapkan keputusan ini bisa jadi masuk dalam tugas akhir Anda ataupun tidak. Tidak wajib sampai menetapkan keputusan. Karena keputusan biasanya sangat bergantung pada mau tidaknya perusahaan, sangat tergantung pada perusahaan. Oke, kita bahas satu persatu. Mendefinisikan masalah. Ini saya ambil contoh untuk mendefinisikan masalah, ngambil dari bukunya Kotler. Contohnya di sini mendefinisikan masalah adalah apakah penawaran layanan internet dalam penerbangan, apakah penambahan atau penawaran ini akan membuat preferensi dan profit meningkat bagi American Airlines. Ini adalah contoh masalah. Cuman nantinya pada saat Anda melakukan ini, sekalian saya kaitkan dengan nanti Anda kerja praktek ataupun tugas akhir dalam mendefinisikan masalah, masalah itu berasal dari mana. Kalau ini kan karena contoh kemudian tiba-tiba muncul sudah bisa didefinisikan. Tapi sebenarnya masalah itu kan bisa digali karena adanya gap antara kenyataan dan harapan. Nah, pada saat gap itu muncul, kemudian baru coba kita identifikasi akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah inilah yang kita kemudian bisa ambil sebagai masalah. Itu rumusan secara umum bagaimana kita mendefinisikan masalah. Kemudian setelah mendefinisikan, masih dalam tahap ini kita bisa atau perusahaan bisa menentukan alternatif keputusan. Nah, di alternatif keputusan ini adalah kalau di bahasa statistiknya, kita coba menggali sebanyak-banyaknya hipotesa. Hipotesa, kemudian nanti di sini kan ada beberapa, haruskah menawarkan ini, kemudian jika iya bagaimana. Nah, kemudian di tujuan riset, ini kita mengambil satu hipotesa. Berapa banyak penumpang kelas satu yang akan menggunakan internet? Nah, inilah kemudian nanti yang coba kita cari, melalui apa? Melalui proses riset yang selanjutnya, setelah proses setelah proses atau tahap setelah tahap yang pertama ini. Kemudian dilanjutkan tahap kedua. Tahap kedua, bukan kemudian kita langsung collecting data, tetapi coba kita kembangkan atau susun rencana riset. Rencana riset itu komponennya apa saja? Ini ada beberapa komponen di dalam rencana riset. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data primer atau sekunder. Saya yakin kalian sudah tahu bedanya primer dan sekunder. Kalau primer berarti di sini data kita dapatkan secara langsung ataupun melalui observasi langsung. Sedangkan untuk sekunder adalah kita dapatkan dari dokumen. Kemudian ada komponen kedua, research approach, research instrument, kemudian sampling plan, kemudian juga contact methods. Kita akan bahas satu per satu di sini, karena yang data source ini tadi sudah saya jelaskan, kita tidak perlu bahas secara detail. Saya yakin Anda juga sudah paham. Yang kedua adalah research approach. Ada beberapa metode pendekatan riset. Yang pertama adalah observasi langsung. Observasi secara umum, observasi. Di sini nantinya kita bisa, kita sebagai periset bisa berperan sebagai partisipan dan non-partisipan. Maksudnya apa? Partisipan itu contohnya adalah riset-riset etnografi. Etnografi itu adalah hubungan antara budaya dan perilaku. Dan atau bagaimana proses budaya berkembang dari waktu ke waktu, biasanya periset di ranah etnografi. Ini mereka akan berusaha untuk ikut serta di dalam kelompok masyarakat yang dia teliti. Berarti ikut serta dalam hal ini misal berbaur gitu ya, hidup bersama mereka. Itu adalah yang dimaksud observasi partisipan. Sedangkan non-partisipan adalah kita tidak bergabung atau ikut serta di dalam organisasi yang kita teliti. Tetapi kita mengamati dari luar. Berarti kalau misalkan Anda melakukan... Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai... Oke, observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan berbeda dengan yang partisipan di mana kita sebagai periset tidak ikut serta ataupun bergabung dalam organisasi ataupun kelompok yang kita amati. Misalkan kalau seperti... Misalkan Anda mengamati perilaku organisasi di suatu perusahaan. Tetapi di sini Anda tidak kemudian gabung misalkan sebagai magang atau mungkin sebagai on-job training gitu ya. Dan memposisikan seperti itu, Anda hanya seperti periset, hanya kemudian mengamati secara langsung apa yang karyawan lakukan. Berarti di sini Anda melakukan observasi non-partisipan. Kemudian metode yang lain adalah focus group, di mana mendiskusikan topik yang diangkat dalam sebuah kelompok, yaitu berisi 6 sampai 10 orang. Itu adalah focus group. Kemudian metode pendekatan yang lain adalah survei. Survei di sini tujuannya adalah mengetahui pengetahuan keyakinan preferensi dan kepuasan dari konsumen. Berarti kalau survei di sini kita memang tidak harus kemudian ketemu, karena survei nanti ada beberapa jenis gitu ya. Ada yang secara face to face berarti langsung ketemu, ada yang lewat telepon, lewat email, dan lain sebagainya. Yang jelas semua itu adalah termasuk metode survei. Kemudian ada riset perilaku, yaitu dengan cara misalkan di sini mengumpulkan data pembelian konsumen. Nah biasanya dari data pembelian ini kita bisa tahu satu konsumen itu perilaku pembelian terhadap produk tersebut. Seperti apa, sering, tidak sering. Terus kemudian apakah dia konsumen yang loyal dan tidak bisa kita ketahui dari data pembelian. Yang terakhir adalah eksperimen. Nanti kalian juga akan mempelajari mata kuliah eksperimen yang akan disampaikan di semester 7, di mana tujuannya adalah mengetahui hubungan sebab-akibat. Nah sebab-akibat ini nantinya sebab ini akan disetting dalam beberapa level yang berbeda dan beberapa treatment yang berbeda. Dan nanti akibatnya seperti apa. Itu yang dilakukan di eksperimen. Eksperimen itu ada, saya ingat saya ada tiga jenis gitu ya. Yang pertama adalah eksperimen dalam lingkungan, oh ada dua jenis. Yang pertama adalah eksperimen dalam lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu misalkan kita melakukan eksperimen di lab. Kemudian yang kedua adalah eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan nyata. Berarti kalau lingkungan nyata, kita melakukan perubahan tadi, treatment dan level itu pada kondisi yang real, berjalan. Kalau misalkan kita melakukan eksperimen itu terhadap performance karyawan di perusahaan, berarti ya kita melakukan eksperimennya pada saat mereka kerja. Tetapi dengan perlakuan yang diubah-ubah. Itu adalah eksperimen. Kemudian Research Instrument. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah questionnaire. Yang kedua adalah qualitative measure. Yang ketiga adalah technological devices. Quisioner. Mungkin secara umum Anda pasti sudah tahu. Quisioner yang sederhana adalah contohnya misalkan pooling. Yang hanya butuh jawaban tichotomi ya, tidak. Atau jawaban ordinal. Ada beberapa pilihan yang berbeda. Itu adalah di questionnaire. Kita bahas yang berikutnya adalah apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan pada saat kita mendesain questionnaire. Yang pertama adalah pastikan pertanyaan atau pernyataan yang Anda buat bebas dari bias. Jangan sampai kemudian responden itu menangkapnya atau memaknai pertanyaan yang Anda buat itu bias gitu ya. Tidak pas gitu. Tidak pas dengan yang Anda maksud. Yang pertama. Yang kedua adalah membuat pertanyaan yang sederhana. Sebisa mungkin pertanyaan yang disampaikan adalah sesederhana mungkin bagaimana dipahami oleh responden. Karena kita tahu responden biasanya bermacam-macam latar belakang, bermacam latar tingkat pendidikan sehingga bisa jadi untuk memahami suatu pertanyaan di Quisioner itu juga berbeda. Berarti buat yang sederhana. Kemudian buat pertanyaan yang spesifik. Spesifik tujuan satu pertanyaan ini untuk menggali informasi apa ya kita tanya spesifik. Berarti hanya satu tujuan. Atau kita butuh satu respon. Jangan kemudian. Anda kemudian Anda buat satu pertanyaan tetapi itu mengundang dua lebih dari satu respon. Itu adalah pertanyaan yang tidak spesifik. Berikutnya hindari jargon atau akronim yang tidak umum. Jargon yang tidak umum mungkin tidak semua orang paham. Ataupun akronim singkatan itu dihindari. Kemudian kata-kata yang kompleks dalam artian di sini misalkan kata-kata istilah asing yang tidak umum. Ini perlu dihindari. Kemudian hindari kata-kata yang ambigu. Misalkan di dalam kalimat yang Anda buat ada kata biasanya ini bisa mengundang ambigu kepada si responden. Hindari pertanyaan negatif. Maksudnya semua pertanyaan ataupun pernyataan, di sini seharusnya pernyataan, itu sebenarnya dalam bentuk kalimat positif. Kecuali, ini perlu Anda cakap, kecuali kalau tujuan Anda nantinya adalah untuk menguji relabilitas. Salah satunya, relabilitas itu sebelum saya sedikit membahas relabilitas, apakah di tata tulis komunikasi ilmiah Anda pernah dijelaskan terkait dengan validitas dan relabilitas? Tata tulis komunikasi ilmiah. Kuliah tersebut juga sudah dijelaskan validitas dan relabilitas? Mungkin sudah Pak, tapi lupa. Validitas sudah Pak. Ya, relabilitas di situ salah satunya kan ada yang namanya konsistensi. Konsistensi, sebenarnya salah satu mengukur konsistensi yang mudah adalah, misalkan ada satu kalimat yang diulang, yang satu adalah kalimat positif, yang satu kalimat negatif, tetapi urutannya tidak berdekatan. Itu untuk menguji mereka konsisten enggak dengan jawaban yang mereka berikan. Nah, itu contohnya. Ini siapa yang coret-coret? Oke. Itu adalah hindari pertanyaan negatif. Dalam tanda kutip tadi ya, untuk kasus khusus, misalkan Anda menguji konsistensi, Anda bisa menggunakan dua pertanyaan positif dan negatif, tetapi dibuat tidak berdekatan. Berikutnya adalah hindari hipotesis, kalimatnya mencantumkan dugaan, itu juga tidak diperpulihkan, karena itu bisa mengirim opini. Berikutnya adalah hindari kata-kata yang bisa salah dengar, kalau misalkan questioner ini Anda sampaikan tidak face-to-face gitu ya. Contoh misalkan menggunakan telpon, ini tolong hindari, kemudian gunakan kategori mutually exclusive, itu maksudnya adalah kategori yang memang sangat berbeda, tidak beririsan. Contoh kalau misalkan jenis kelamin, ya laki-laki, wanita gitu ya. Terus kemudian kalau pekerjaan itu juga jelas gitu ya, misalkan BNS, karyawan swasta itu kan mutually exclusive. Kemudian pertanyaan yang tidak sensitif, tidak menyinggung perasaan seseorang, ini juga dihindari. Yang terakhir adalah pertanyaan yang fixed response, terstruktur, misalkan SPOK-nya jelas gitu ya, kemudian seperti nulis mungkin saja atau puisi. Seperti itu, itu yang perlu dilakukan dan dihindar, yang tidak perlu dilakukan pada saat merancang questioner. Oke, masih jelas ya, yang suara saya masih jelas ya? Masih Pak. Kalau misalkan ternyata berputus atau hilang, silahkan langsung interrupt ya. Oke, ini contoh kuisoner, pertanyaan di kuisoner gitu. Contoh misalkan arranging this trip, did you contact American Airlines, ini dichotomy. Maksudnya di sini adalah hanya ada jawaban yes, no, itu adalah dichotomy. Contoh di sini pertanyaan, kemudian juga respon. Jadi ada beberapa buka, bukan hukum puasnya. Gitu ya. Contoh misalkan ini, with whom are you traveling on this trip? No one, spos, spos, sar aja, dan seterusnya. Tolong di mute ya, yang belum di mute. Biar nggak ganggu. Oke, berikutnya adalah ini contoh liker scale. Mungkin ini Anda cukup familiar, ada di sini ada 5, biasanya ganjil gitu ya, 5, 7, 9. Contoh di sini responnya adalah strongly disagree, disagree, neither agree, agree, strongly agree gitu ya. Ini adalah liker scale. Kemudian juga tipe yang lain, ini semantic differential. Kita kasih cek atau centang gitu ya, tanda centang, lebih cenderung kemana. Contoh di sini large, small. Berarti kalau kita centang yang kiri, itu berarti adalah, maksudnya adalah large gitu ya. Kalau semakin ke kanan, berarti lebih memilih ke arah. Seperti ini. Nah, dicentang seperti ini. Oke. Berikutnya adalah, Contoh yang lain. Important skill. Contoh di sini pertanyaan airline food, service is...to me. Ini important skill. Ini adalah memang salah satu jenis dari liker scale gitu ya. Cuma di sini untuk lebih menerangkan tingkat kepentingannya. Di sini mulai extremely, very, somewhat, kemudian not very important, dan sampai not at all important gitu ya. Kemudian ada rating skill. Yang mulai dari, misalkan, American airline food service is excellent, very good, good, fair, poor. Ini adalah rating skill. Kemudian ada juga Intention to buy skill. Nah, ini juga sebenarnya salah satu bentuk dari liker scale gitu ya. Definitely buy, sampai kemudian definitely not buy. Kemudian Nah, yang ini mulai tahap ini, ini sebenarnya sudah mulai masuk ke yang completely unstructured. Ini masuk ke yang kualitatif metode gitu ya. Nah, contoh di sini What is your opinion of American Airlines? Kita bukan melakukan pilihan, tetapi kemudian kita tuliskan AC di sini gitu ya. Kita ketikkan di sini. Berikutnya juga ini sudah kualitatif. Nah, contoh adalah World Association. Misalkan ada pertanyaan pada saat Anda gitu ya, mendengar kata-kata berikut gitu ya, yang ada di benak Anda atau di pikiran Anda apa. Misalkan Airlines. pertama apa yang teringat di pikiran Anda. Misalkan, oh Garuda, oh Lionel, dan lain sebagainya. Pada saat mendengar kata American, apa yang pertama? Misalkan cowboy atau apa. Itu adalah World Association. Berikutnya adalah Sentence Complation. Berarti di sini kita ada pertanyaan awal, kemudian kita diminta untuk melengkapi. When I choose an Ireland, the most important consideration and my decision is apa. Diketikan di sini. Ini adalah melengkapi pertanyaan yang ada. Berikutnya adalah Story Complation. Di sini ada sebuah cerita, kemudian ada titik-titik di sini, Anda diminta untuk melengkapi titik-titik di sini dengan kalimat Anda sendiri. Contohnya I flew American a few days ago dan bla 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 bla. Kemudian di sini this arose in me the following two and feeling dan ini Anda lengkapi gitu ya. Dengan apa yang berdasarkan pengalaman yang Anda tersebut. Itu adalah Story Complation. Berikutnya adalah Empty Balance. Di sini ada gambar kemudian mengilustrasikan yang di sini ada dua orang bercengkrama di dalam pesawat kemudian yang satu bilang well here's the food ini ini adalah respondennya gitu ya. Misalkan Anda sebagai responden diminta mengisi berdasarkan juga pengalaman pada saat Anda menggunakan masker pay tersebut. Berikutnya adalah di sini temetik perception test. Di sini kita diminta untuk membuat story yang merefleksikan sebuah gambar atau foto apa yang terjadi menurut Anda. Itu adalah temetik perception test. Ini adalah satu metode kualitatif kemudian yang lainnya tadi metode kualitatif yang lain dan metode kualitatif di sini kenapa yang tadi kok masuk di questionnaire memang questionnaire itu juga bisa digunakan untuk untuk mengumpulkan data ataupun informasi yang bersifat kualitatif seperti tadi. Contohnya di sini word association tadi sudah kita bahas kemudian projective technique di sini responden diminta pernyata responden diberi pernyataan tidak lengkap dan meminta untuk melengkapinya seperti tadi juga akan ada satu kalimat kemudian ada yang tidak lengkap ada titik-titik itu adalah juga sama seperti itu projective technique kemudian visualization meminta responden untuk membuat foto atau gambar yang menggambarkan persepsi mereka kalau yang sebelumnya kalau ini tematik perception itu responden diberikan gambar tapi kalau di sini adalah responden diminta untuk membuat gambar berdasarkan persepsi mereka tergantung nanti objeknya apa kalau misalkan maskapai penerbangan diminta menggambarkan pengalamannya dalam bentuk gambar itu adalah visualization berikutnya adalah brain personification yaitu meminta responden untuk menceritakan tipe orang seperti apa yang mereka pikirkan saat suatu mergi sebut contoh misalkan saya menyebut Garuda maskapai Garuda kemudian apa yang terlintas pikiran Anda dihubungkan dengan tipe orang yang biasa menggunakan atau yang bisa dihubungkan dengan gambaran dari brand Garuda tersebut misalkan kalau Garuda biasanya kan tipe orangnya misal yang memakai layanan mereka adalah kalangan menengah ke atas atau eksekutif atau mungkin kalangan manajer dan lain sebagainya ini tipe orang yang bisa Anda ceritakan pada saat disebut brand Garuda contoh seperti itu itu adalah qualitative measure berikutnya ya qualitative measure yang terakhir adalah laddering di laddering disini ada serangkaian pertanyaan untuk menggali motivasi konsumen secara mendalam gitu ya dengan cara yaitu mean engine teori mulai disini ada hirarki persepsi konsumen terkait dengan pengetuawan produk yang mereka punya kita gali mulai dari hirarki yang paling atas adalah attribute kemudian dilanjut dengan dilanjut dengan consequences kemudian yang terakhir adalah personal value contoh disini attribute adalah top level of this hierarchy contohnya adalah dan attribute ini merupakan hal yang paling bisa kita kenali dari individu contohnya misalkan I like this car because it is convertible nah ini baru attribute kita tidak tahu kita belum tahu ini attribute convertible ini menggambarkan orang yang seperti apa yang menyukainya mungkin kalau yang belum paham convertible car adalah convertible car itu maksudnya mobil yang atapnya itu bisa dibuka secara penuh sampai ke belakang itu adalah convertible car kemudian kita coba tanyakan lagi kita gali lagi konsekuensinya konsekuensinya maksudnya apa disini misalkan convertible itu pada saat Anda contoh kita tanya ke responden pada saat Anda menggunakan convertible car tersebut apa yang Anda rasakan disini dia menjawab adalah feel young and free merasa muda dan bebas karena mobilnya bisa dibuka atapnya secara penuh itu baru konsekuensi kemudian kita gali lagi lebih dalam core value-nya apa untuk mengetahui karakter dari si pengguna tersebut atau responden tersebut contohnya disini adalah ini terkait dengan core value dari person tersebut core value-nya menggambarkan adalah dengan menggunakan convertible car itu adalah the sense of you make that driver feel attractive karena dia merasa lebih muda lebih bebas berarti mungkin dia merasa seseorang yang menarik karena dia lebih muda merasa muda dan merasa bebas mengekspresikan dirinya itu adalah teknik laddering berarti bertahap mulai dari menggali attribute kemudian consequences kemudian sampai ke personal value-nya berikutnya adalah technological devices kita bisa menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data dari responden terkait dengan tema-tema di pemasaran ini ada beberapa devices yang biasa atau yang bisa dipakai yang pertama adalah tecistoskop ini alatnya alatnya ini seperti apa alat ini alat ini nantinya akan menampilkan subjek dalam interval waktu tertentu biasanya cukup singkat hanya beberapa detik mungkin puluhan detik sampai satu atau dua menit kemudian responden diminta setelah ditampilkan dimatikan kemudian responden diminta untuk menjelaskan semua yang dia ingat dari gambar yang ditampilkan bisa jadi gambar yang ditampilkan ini bisa gambar tidak bergerak ataupun gambar bergerak misalkan iklan ataupun apapun juga kalau kalau di marketing kita bisa pakai alat ini untuk menguji misalkan iklan iklan tersebut sebenarnya biasanya perusahaan mendesain iklan itu kan ada tujuannya tujuannya tercapai enggak kita bisa menggunakan alat ini kemudian galvanometer atau galvanometer ini biasanya alat yang digunakan untuk mendeteksi arus arus tapi yang lemah arus lemah ini kan alat di fisika kita bisa pakai di marketing biasanya alatnya disebut galvanic skin respon karena memang ini gambarannya kita tempelkan di jari dan di jari itu biasanya kan ada aliran listrik lemah arus listrik lemah di tiap orang ini untuk mengukur contoh kalau iklan pun kita bisa tampilkan iklan responnya seperti apa itu bisa dilihat di sini kalau iklannya biasa-biasa mungkin arus yang kita detect lemah tapi kalau terkesan mungkin arus yang dialirkan oleh tangan ini juga akan lebih tinggi seperti itu berikutnya adalah eye tracking eye tracking itu alatnya ini oke 10 menit lagi eye tracking itu adalah alatnya seperti ini sorry yang ini yang bawah ini ini adalah eye tracking ini konsumen atau responden melihat contoh misalkan di sini video ataupun misalkan iklan mata dari responden ini nanti akan terekam oleh eye tracking ini sebenarnya ada beberapa jenis eye tracking ini hanya salah satu ada juga eye tracking yang berupa bentuknya adalah seperti kacamata untuk menangkap gerak gerak dari mata kita dari mata kita contoh misalkan kalau satu layar itu sebuah iklan kita itu geraknya gerak mata itu kemana saja dan lama di titik yang mana itu adalah bisa kemudian terekam menggunakan alat eye tracking ini kemudian yang berikutnya adalah audiometer ini merekam saat TV dinyalakan kan saat TV dinyalakan kemudian dia melihat saluran apa misalkan berita sinetron atau mungkin film itu kan akan bisa terekam nanti dari rekaman tersebut kita bisa berjalan misalkan responden ini lebih suka nonton sinetron karena memang selama rekaman tersebut sebagian besar waktunya memang yang terekam adalah sinetron itu adalah audiometer yang terakhir adalah GPS GPS tentunya di sini kita bisa kalau yang saat ini kita pakai pun di HP kita gambaran sederhananya adalah kita tidak perlu menggunakan yang GPS ini gambaran sederhananya adalah contoh misalkan dengan menggunakan Google Map itu kan kita bisa tahu titik-titik yang macet terus kemudian macet itu menandakan apa berarti banyaknya mobil yang tidak bergerak di daerah tersebut biasanya yang banyak adalah di daerah misalkan kalau ada traffic light dengan asumsi tidak ada kejadian luar biasa berarti sebenarnya di titik-titik yang banyak antrian tersebut itu cocok untuk kemudian dipasang iklan misalkan contoh iklan dalam bentuk billboard dan lain sebagainya itu adalah salah satu gunanya GPS itu untuk yang teknologi teknologi devices mungkin untuk yang kalau misalkan Anda tertarik lebih menggali lebih dalam terkait dengan galvanic skin response eye tracking ini ya khususnya yang dua ini ataupun nanti terkait dengan virtual reality itu sebenarnya adalah ranah penelitian kalau case-nya itu di pemasaran berarti itu nanti bisa gabungan antara penelitian pemasaran dengan ergonomi kognitif ergonomi kognitif itu salah satunya adalah melihat ini respon dari bagian tubuh manusia contoh misalkan kulit terus kemudian mata dan juga ada menggunakan EEG EEG itu adalah elektroencefalografi untuk merekam aktivitas elektrik otak alat tersebut biasanya ditempelkan di kepala cuman biasanya kalau kita ditempelkan kepala terus kita masih misal rambut kita cukup lebat itu bisa menghalangi alat tersebut untuk mendeteksinya bahkan untuk beberapa kasus penelitian rambutnya harus dipotakin dulu tetapi ada alat EEG yang lebih sederhana nanti saya kalau ada waktu saya akan expose di sini soalnya di file yang berbeda kita fokus di sini dulu untuk menjelaskan marketing research ini nah ini adalah contohnya ini EEG untuk merekam aktivitas otak kemudian ini adalah eye tracker ini adalah stimuli berubah video iklan dan sebagainya ini adalah webcam untuk merekam facial expression kemudian ini adalah GSR yaitu galvanic skin response ini sebenarnya semua ini beririsan juga dengan kajian ergonomi kognitif berikutnya adalah sampling plan di sampling plan tentunya kita mengenal yang namanya sampling unit siapa yang disurvey ini juga harus jelas siapa tidak harus kemudian semua orang bisa jadi responden kita harus tentukan tujuan survei kita apa terus kemudian ada sample size berapa responden yang akan kita survei untuk sample size ini tergantung jenis riset anda apa ada riset kalau mungkin di statistik anda pernah mungkin disampaikan secara umum kalau sampling ya minimal 30 kalau 30 ke atas sudah cukup representatif tetapi sebenarnya tidak sederhana itu ada beberapa penelitian contoh misalkan terkait dengan analisis multivariat ada beberapa teori ada yang menyatakan 7-10 kali jumlah variable yang diteliti ada yang mengatakan bahkan kalau misal di analisis multivariat itu nantinya diolah menggunakan regresi linear ataupun regresi logistik itu adalah yang paling bagus minimal 500 responden dan lain sebagainya ada juga yang menyatakan untuk marketing survey itu adalah satu paling tidak minimal 1-2% dari total populasi kalau populasinya kita tidak ketahui kan kita tidak bisa hitung banyak sekali metode di sampel size ini tinggal anda nanti jenis penelitian anda apa itu akan berbeda untuk penentuan sampel size-nya ini mungkin nanti bisa lebih banyak dibahas saya enggak tahu pernah dibahas enggak ini di atau tulis komunikasi ilmiah semoga saja sudah pernah terus yang terakhir adalah sampling prosedur ataupun bagaimana memilih responden atau sampling teknik atau sampling metode-nya contohnya disini secara umum sampling teknik itu ada dua probability dan non-probability bedanya apa probability itu mengasumsikan bahwasannya bukan mengasumsikan tujuannya adalah untuk meyakinkan responden yang kita pilih itu benar-benar bisa mewakili populasi kalau kita ingin tujuannya seperti itu kita pilih probability sampling sedangkan kalau kemudian kita tidak tidak masalah contoh misalkan tujuannya saya tidak harus responden atau sampel yang saya pilih itu harus bisa merepresentasikan populasi ya Anda bisa pakai non-probability tetapi tentunya Anda harus tahu bahwasannya probability sampling itu jauh lebih akurat dibandingkan non-probability sampling cuman biasanya karena keterbatasan kondisi mau tidak mau kita menggunakan non-probability sampling tetapi kalau misalkan sangat memungkinkan Anda pilih menggunakan probability sampling ada beberapa metode probability sampling yang pertama adalah simple random yaitu disini every member of population has an equal chance of selection maksudnya apa diasumsikan seperti apa distribusi uniform tiap sample itu memiliki peluang yang sama contoh misalkan gambarannya kalau ada 100 populasi Anda ingin ambil sampel 10 berarti Anda masukkan ke dalam contohnya ke dalam kantong 100 nama kemudian Anda ambil 10 kali itu adalah simple random ini adalah stratified random tipe yang kedua ini populasi dibagi menjadi beberapa grup yang berbeda mutuali eksklusif itu berbeda tidak ada irisannya contohnya disini misalkan kelompok umur atau mungkin berdasarkan kelompok atau tingkat kelas ataupun misalkan tingkatan manager misalkan tingkatan management ada management bawah menengah atas ini adalah contoh dari stratified nanti di tiap kelas tersebut yang sudah didefinisikan sampel tetap juga harus diambil secara random seperti pada simple random kemudian yang ketiga adalah cluster area disini populasi dibagi ke dalam mutuali eksklusif group yaitu contohnya berdasarkan area kota desa ataupun provinsi yang jelas adalah berdasarkan area yang berbeda kemudian sampel diambil secara random juga seperti pada simple random untuk di tiap areanya itu adalah contoh beberapa jenis teknik sampling dalam probability sebenarnya masih ada teknik yang lain selain simple stratified dan cluster area cuman yang di mata kuliah ini kita bahas dulu tiga ini saja berikutnya adalah non-probability sampling yang pertama adalah convenience convenience disini adalah memilih responden berdasarkan apa yang paling mudah diakses anggota populasi ini yang paling mudah diakses paling mudah ditemui contoh kalau misalkan anda mengambil sampel di misalkan di hypermart atau di supermarket kan banyak orang itu yang lewat lalu lalang untuk berbelanja disini anda hanya menentukan yang ketemu saja dengan anda ini yang paling mudah ditemui itu adalah contoh convenience berikutnya adalah judgment disini memilih sampelnya adalah berdasarkan good prospect yang memiliki informasi yang akurat contohnya kalau misalkan seperti saat ini terkait dengan anda meneliti tentang penyebaran covid-19 nah ini harus anda tanyakan ke responden yang memiliki informasi yang akurat contohnya misalkan dokter spesialis paru ini adalah tipe untuk teknik judgment kemudian yang terakhir adalah kuota berarti memilih anggota memilih responden dari anggota populasi itu adalah berdasarkan apa kategori gitu dan jumlahnya sudah ditentukan di awal contoh misalkan begini anda mengambil jumlah sampelnya 100 dan populasi ini nantinya adalah populasi misalkan mahasiswa di UNS anda ambil 100 anda tentukan kuota misalkan 50 adalah berjenis kelamin laki-laki 50 berjenis kelamin perempuan ini adalah sistem kuota berarti di kuota 50% sejenis kelamin laki-laki 50% perempuan itu adalah contoh kuota ya kontak metode bagaimana kita menghubungi ataupun menggali data dari responden bisa melalui beberapa metode ini menggunakan kuisoner lewat surat kalau sekarang kan sudah enggak model pakai surat lewat post sekarang menggunakan email ataupun menggunakan telepon melakukan interview ataupun menggunakan personal interview berarti langsung ketemu cuman sekarang pun tidak harus langsung ketemu sekarang bisa menggunakan WA call dan lain sebagainya itu juga termasuk personal interview terus kemudian yang terakhir adalah menggunakan online interview ini lebih karena misalkan kuisoner disebar secara online seperti itu tiap-tiap ini memencahai karakteristik yang berbeda-beda bisa baca di bawah keterangan tiap metode tersebut contohnya mail kuisoner itu tidak diberikan secara personal sehingga bisa jadi nanti responnya bias karena kita tidak tidak nemenin pada saat mereka memberikan respon kemudian telepon interview ini bisa secara cepat kita bisa dapat datanya tetapi ada hal yang mungkin disini tidak dijelaskan telepon interview kekurangannya adalah kita tidak bisa merekam dalam tanda kutip adalah ekspresi dari responden ekspresi dari responden maksudnya apa ya sebenarnya interviewer itu juga selain merekam merekam menggunakan kutioner dia juga seharusnya merekam ekspresi dari responden apakah responden ini jujur dalam mengisi atau tidak itu bisa diketahui dari gerak gerik nonverbalnya gitu ya kemudian ada personal interview kalau ini sebenarnya sangat lengkap gitu ya mosfer style itu adalah sangat cakep gitu ya untuk mengkolek data tapi mahal dan waktunya lama gitu ya itu kelemahannya disana kemudian ada online interview disini murah kalau misalkan anda pakai difom gitu kan disebar kebanyak lewat misalkan disebar ke jaringan anda disebar misalkan lewat instagram dan sebagainya itu kan murah dan bisa menjangkau sangat banyak cuman kelemahannya adalah disini sebenarnya cukup versatile juga cuman kelemahannya adalah istilahnya skew sample itu bisa jadi nantinya karena anda nyebarnya di jaringan anda itu kemudian karakteristik dari responden itu hanya tidak normal tidak terdistribusi merata tapi kemudian hanya mengelompok pada salah satu karakter tertentu yang banyak sehingga tidak tidak terlalu bagus untuk sebagai pengumpulan data cuman bisa kemudian dikurangi kelemahan tersebut ya harusnya online online interview online interview atau online questionnaire itu adalah respondennya kita pilih secara lebih heterogen gitu ya tidak homogen itu untuk mengatasi kekurangan oke ini contohnya untuk yang tadi kalau kita menggunakan online research atau menggunakan collecting data secara online keuntungannya tidak mahal cepat gitu ya cuman kalau yang ketiga orang cenderung jujur ini juga masih tanda tanya kemudian versatility gitu ya fleksibel dan capable itu keuntungannya kemudian kerugiannya adalah disini kalau di bukunya Kotler ada small samples gitu ya kalau online nya online interview bisa jadi memang sangat terbatas gitu ya karena interview itu kan butuh waktu yang lebih lama tapi kalau online nya adalah online questionnaire bisa jadi sebenarnya bukan small sample tapi cukup banyak sample yang bisa kita peroleh berikutnya skew sample tadi yang sudah saya jelaskan mungkin akan mengumpul gitu ya pada satu karakteristik tertentu gitu kalau kita tidak hati-hati berikutnya technological problem kalau saya rasa untuk saat ini cukup kecil gitu ya sudah cukup handal penyedia apa seluler gitu ya yang ada untuk penyedia internet meskipun kadang-kadang ada sedikit gangguan kecil ataupun technological problem yang lain adalah misalkan alatnya rusak yang berikutnya adalah inkonsistensi nah ini bisa muncul karena itu tadi sampelnya memiliki karakteristik yang kurang heterogen gitu ya terlalu mungkin tahap yang ketiga adalah pengumpulan informasi setelah kemudian kita sudah tadi desain gitu ya kita desain mulai dari sumber data sampai kemudian yang terakhir adalah inti kontak metode berikutnya ya kita lakukan riset yang sebenarnya yaitu pengumpulan datanya gitu berarti terjunnya sudah terjun ke menemui respondennya baik secara langsung ataupun lewat telepon ataupun lewat online gitu ya nah ini memang sangat mahal tahap yang paling mahal adalah di sini dan sebaiknya juga harus apa ya harus diindari adanya kesalahan gitu lah ada empat masalah utama yang mungkin bisa muncul saat melakukan survei ya kalau face to face tadi langsung personal interview gitu ya harus ketemu langsung kita kemudian harus nemui mereka di rumah bisa jadi respondennya pasti tidak ada di rumah gitu tapi kalau untuk saat ini ini kan ini bisa kita atasi dengan teknologi menggunakan tadi NWA call gitu ya ataupun menggunakan zoom gitu ya kita bisa kalau apa kalau tekniknya tadi gitu ya fokus group gitu ya kita bisa menggunakan zoom dan lain sebagainya kemudian bisa jadi responden menolak gitu ya untuk kerjasama untuk jawab kuisoner yang kita sodorkan ataupun interview yang kita sodorkan itu problem yang bisa yang biasa muncul kemudian juga misalkan ada bias karena seperti tadi pertanyaan Anda tidak fokus gitu ya ada perbedaan makna yang ditangkap ataupun jawaban yang tidak jujur dari responden bisa jadi bisa makanya makanya tadi saya sampaikan beberapa interviewer itu juga dibekali bagaimana menangkap non-verbal sign gitu ya dari responden gitu ya sinyal-sinyal non-verbal yang ada ini respondennya jujur enggak respondennya sebenarnya nyaman enggak dan sebagainya nah kemudian di sisi yang lain terakhir bisa jadi perusahaan melakukan riset itu menggunakan beberapa interviewer gitu ya dan tiap interviewer ini mempunyai misalkan pemahaman yang berbeda-beda sehingga kemudian itu juga bisa menimbulkan bias ataupun juga interviewernya tidak jujur gitu ya karena dia males mungkin sebenarnya apa namanya dia ditarget 100 orang dia hanya ngumpulkan 50 50-nya dia isi sendiri itu tidak jujur saya harapkan nanti kalau misal kalian melakukan penelitian seperti ini pun jangan sampai kemudian memanipulasi missioner gitu ya memanipulasi hasil interview tahap yang keempat tentunya setelah data terkumpul lengkap kita lakukan analisis atau pengolahan data biasanya di pemasaran riset pemasaran itu yang dipakai adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial kalau statistik deskriptif itu biasanya hanya menggambarkan gitu ya menggunakan contoh misalkan menggunakan histogram gitu ya menggunakan tabel menggunakan pie chart dan lain sebagainya itu kan statistik deskriptif contoh misalkan responden dibagi berdasarkan jenis kelamin gitu ya oh 55% misalkan perempuan 45% laki-laki itu adalah statistik deskriptif kemudian statistik inferensial ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan detail ya ini saya yakin sudah dijelaskan di mata kuliah statistik kalau inferensial yang namanya inference berarti selalu ada di awal ada hipotesa kemudian diuji kemudian terakhir ada kesimpulan ditolak atau diterimanya hipotesa tersebut itu adalah statistik inferensial yang terakhir ya tentunya bisa kita lakukan yang namanya sensitivity analysis sensitivity analysis ini ada kita bisa lakukan misalkan kita ubah lingkungan kita ubah parameter riset untuk melihat pengaruhnya nanti apa contoh misalkan hipotesis hipotesisnya kita ubah kemudian kita uji kemudian kesimpulannya berubah enggak kalau tidak berubah berarti tidak sensitif kalau kemudian berubah berarti sensitif terhadap perubahan padahal sensitivity analysis tahap yang kelima adalah yang mempersentasikan temuan setelah tadi pengumpulan dianalisis kemudian persentasi maksudnya apa untuk menyampaikan data dan informasi dalam sebuah pandangan atau wawasan yang baru dan juga ditambahkan rekomendasi ke pembuat keputusan di presentasi hasil analisis biasanya bukan kemudian itu merupakan keputusan keputusan itu tetap nantinya kita menunggu kesepakatan yang diambil oleh pemegang keputusan kita hanya kemudian memberikan informasi gambaran wawasan dan rekomendasi berdasarkan analisis yang sudah kita buat kemudian kemudian mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan ini apakah menggunakan mungkin cukup powerpoint menggunakan plus menggunakan video video misalkan selama collecting data di videokan dan lain sebagainya atau kemudian menggunakan alat pendukung yang lain supaya apa presentasinya lebih meyakinkan yang terakhir tentunya adalah membuat keputusan ini sudah melibatkan nantinya pembuat keputusan itu sendiri mereka bisa menerima hasil temuan kita atau tidak atau kemudian mereka kemudian ingin kita melakukan penelitian yang baru dengan misalkan tujuannya digeser sedikit atau yang seperti apa itu semuanya adalah bergantung nantinya kepada pembuat keputusan itu adalah tahap-tahap marketing research dan secara umum tahap ini anda riset di bidang apapun juga secara umum tahapannya sama hanya di dalamnya nanti apa yang dilakukan barunya akan berbeda oke sampai sini ada pertanyaan oke ini mungkin slide yang terakhir saya lanjut sedikit kendala yang membatasi melakukan atau menggunakan hasil marketing research pertama adalah neuroconception of the research pemahaman atau konsep yang sempit terhadap riset yang dijalankan makanya kalau anda melakukan riset ya anda harus paham dulu gitu ya riset anda seperti apa skopnya problemnya apa tujuannya apa menggunakan metode apa anda harus pahami secara menyeluruh makanya kenapa kalau sebagai gambaran kalau anda melakukan riset di tugas akhir di seminar di seminar itu biasanya banyak ditanyakan adalah di top 1 itu adalah kita ingin memuji pemahaman anda terkait dengan riset anda kemudian barriers yang lain adalah and even caliber of researchers ya caliber atau kemampuan perisetnya tidak merata kan bisa sangat mungkin dan selalu pada saat perusahaan melakukan riset itu kan tidak mungkin kemudian perisetnya hanya satu ada beberapa bukan hanya satu kalau satu mungkin bisa jadi perusahaan mikro kecil tapi kalau perusahaan besar biasanya ada beberapa periset yang dia terjunkan kemampuannya bisa jadi berbeda-beda ini juga akan menjadi kendala dalam riset kemudian pemahaman yang lemah terhadap pendefinisian problem itu juga bisa gitu ya biasanya perusahaan hanya menjelaskan target dari projek riset tersebut kemudian tiap periset diminta untuk mendefinisikan problem bisa jadi disini mereka kesulitan karena memang tadi lemah gitu ya dalam mendefinisikan problem terus yang berikutnya kendala berikutnya adalah ditemukannya kesalahan kesalahan yang terjadi kadang-kadang atau mungkin baru disadari berikutnya setelah selesai riset baru disadari ada kesalahan penemuan kesalahan yang terlambat itu juga bisa menjadi kendala berikutnya adalah masalah personality dan personal differences tadi sudah saya sampaikan di awal riset bisa jadi bukan hanya satu orang ada beberapa orang beberapa orang ini bisa kemudian personality-nya berbeda penampilannya berbeda penampilan personality yang berbeda bisa menyebabkan apa respon dari responden yang disampaikan juga berbeda gara-gara mungkin karena dia ilfil melihat penampilan dan personality dari periset itu tidak baik dia memberikan jawaban yang bias ataupun tidak jujur bisa jadi seperti itu nah ini adalah barrier yang bisa terjadi selama riset marketing ya itu yang bisa saya sampaikan di kuliah hari ini kalau ada pertanyaan saya persilahkan selamat menikmati